. KPK hingga saat ini terus melakukan penyelidikan terhadap temuan ekspor ilegal 5,3 juta ton biji nikel ke China, yang diduga salah satunya berasal dari tambang di Maluku Utara. Malut, penyelundupan biji nikel ini telah berlangsung selama 2 tahun sejak tahun 2020. Saat ekspor nikel resmi dilarang, diduga praktik ilegal ini dilakukan melalui berbagai modus. Yusri Usman, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia, Ceri, mengungkapkan bahwa salah satu modus yang dilakukan adalah melalui pabrik smelter. Dia menduga pemilik smelter juga terlibat dalam praktik ilegal ini. Yusri juga menyebutkan bahwa kemungkinan penyelundupan ini melibatkan oknum di Beacukai dan otoritas pelabuhan. Oknum-oknum tersebut disuap untuk memastikan pengiriman biji nikel berjalan lancar. Keuntungan yang besar dan pembagian dengan oknum-oknum tersebut membuat praktik ini berlangsung selama 2 tahun. Lokasi penyelundupan ini berada di Sulawesi dan Maluku Utara, karena dua daerah ini merupakan penghasil nikel terbesar di Indonesia. Sebelumnya, Direkturat Jenderal Beacukai telah mengungkap bukti terkait ekspor ilegal biji nikel ke China. Bukti tersebut berupa 85 Bill of Lading, BL, pengiriman nikel dari Indonesia ke China. BL adalah konosemen atau surat tanda terima barang yang digunakan sebagai bukti adanya kontrak atau perjanjian pengangkutan barang melalui laut. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Beacukai, Nirwala Dwi Haryanto, menyatakan bahwa pihaknya belum dapat mengungkapkan secara rincin pihak-pihak yang terlibat dalam ekspor ilegal ini. KPK masih melakukan pendalaman dari bukti yang telah ditemukan, data-data terkait eksportir dan pihak-pihak terlibat akan disampaikan ke penegak hukum, yaitu KPK. Nirwala juga menyebutkan bahwa pelaku ekspor ilegal biji nikel Indonesia melanggar Undang-Undang Kepabeanan, Pasal 102 mengatur tentang pemberitahuan ekspor yang tidak dilakukan secara benar, sementara Pasal 103 mengatur tentang pemberitahuan yang tidak akurat. Berdasarkan data yang dikirimkan KPK, terdapat selisih nilai ekspor antara data Badan Pusat Statistik, BPS, dan data beacukai China sebesar 14,5 triliun rupiah. China telah mengimpor 5,3 juta ton biji nikel dari Indonesia sejak 2020 hingga Juni tahun 2022. Jumlah tersebut terdiri dari 3,39 juta ton pada 2020, 0,8 juta ton pada 2021 dan 1,08 juta ton pada 2022. Jumlah 3,39 juta ton. Jumlah tersebut terdiri dari inaih Jumlah